Kampanye yang dilakukan mahasiswa pecinta alam ini diisi dengan pembagian masker dan brosur informasi tentang bahaya kebakaran lahan di Bundaran Digulis, Pontianak. Selain membagikan masker, mahasiswa juga membentangkan sepanduk ajakan untuk menghentikan pembakaran lahan. Peserta aksi menyatakan dukungannya pada pemerintah dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan. Mereka berharap pemerintah lebih serius lagi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum. Mengajak masyarakat menjaga kebakaran hutan dan lahan. Karena kita tahu sendiri, dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu, dampak juga terhadap kita menjaga. Dan dari sini juga kami mendukung adanya upaya pemerintah dalam penegakan kebakaran hutan dan lahan. Para peserta aksi mengajak rekannya sesama mahasiswa untuk bersama menjaga hutan Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia. Sebenarnya kita mungkin bisa bersama-sama mempersamai pemerintah, bahkan peratur sisi negara. Kemudian bisa bersama-sama menjaga hutan kita, hutan Kalimantan Barat yang dikenal sebagai paru-paru dunia ya. Jadi apalagi wilayah Kalimantan Barat ini kan sebagian besar adalah wilayah ganggu yang pada dasarnya ketika musim kemarau itu kan menaikkan karbon sehingga rentan untuk kemudian terjadi kebakaran. Nah, karena tadi kita hutan di Kalimantan Barat ini merupakan paru-paru dunia, jadi kita bersama masyarakat dan mahasiswa bisa kemudian mengajak untuk kemudian kita peduli ke air kegiatan dengan menjaga lahan kita. Selain menyosialisasikan dengan cara turun langsung ke lapangan, para mahasiswa juga aktif berkampanye di media sosial. Mereka berharap upaya ini dapat ikut membantu menyelesaikan masalah kabut asap yang terjadi di Kalimantan Barat.